Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Cahk Ponorogo Alhamdulillah semoga atas rita Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat Allah ma'amin Buat sedulur-sedulurku senusantara juga teman subscriber Cahk Ponorogo Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih seperti biasa bersama Cahk Ponorogo Yaitu belusuan di sekitaran desa Karangan Tapi kali ini saya berada di lereng gunung Karangan Yaitu dimana salah satu gunung yang nantinya akan dibangun sebagai sarana wisata desa Karena gunung Karangan tersebut yaitu merupakan salah satu ikon dari desa Karangan Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo Dan jalan ini adalah dari arah timur Kalau untuk menuju ke timur ini jalur menuju ke makam jati kandang Yaitu makam termasuk makam sesepuh atau yang babat desa ya Beliau adalah Eyang Demang Cokromenggolo Juga Eyang Demang Copiro Beserta keluarganya Dan disini sudah ada persiapan puffing ya Ini adalah puffing calon untuk dipasang di jalan ini Ini adalah gunung Karangan Yaitu tempat pintu masuk utama Di gunung Karangan tersebut Dan sebelah kanan saya ini adalah jalur yang menghubungkan lingkungan ya Disini masih masuk lingkungan dilem Dukuh dilem juga lingkungan jati kandang Dan nantinya jalan sebelah kanan ini Insya Allah juga akan ditembus ya dari sebelah utara Karena ini memang juga aset jalan dari sebelah utara Masuk ke gunung Karangan Dan disini termasuk juga salah satu rumah warga Dan buat sedulur-sedulurku ya Di tempat pintu utama ini nantinya Insya Allah ya nanti akan dibangun Gapuro Yaitu sebagai pintu masuk utama menuju ke gunung Karangan Seperti inilah suasana malam Di lereng gunung Karangan Atau gunung Semud juga gunung Badus Di atas sudah dikasih lampu Sebenarnya misalkan naik juga sudah bisa Soalnya sudah diberi lampu ya Tapi kali ini saya tidak naik Tapi saya hanya nyampe di lerengnya Kecualnya disini saya Alhamdulillah Bisa bertemu langsung dengan beliau Bapak Kepala Desa Karangan ya Beliau Bapak Ujianto Beliau juga lagi asik menyantai Dan ini tadi saya Ditelepon disuruh nemenin Alhamdulillah Dengan senang hati saya langsung meluncur lor Nah beliau sudah menunggu saya di Pos Ini apa ya namanya ya Pagah Paseban Gasebo Ini sedulur Jadi ini Gasebo nya ini masih baru ya Luar biasa Gasebo ini Disini sudah ada Kurang lebih Empat ya Enam Sudah ada enam sedulur Dan masih ditambah lagi Tapi belum Datang ya Masih pesen Soalnya memang Prosesnya lama Oke sedulur Langsung saja saya akan menemui beliau Mbak Lurah ya Bapak Kepala Desa Karangan Beliau sudah menunggu dari tadi Assalamualaikum Mbak Lurah Waalaikumsalam Alhamdulillah Oke Selamat siap Alhamdulillah Kat paung ya Buna ngerantas Ini sedulur Alhamdulillah Kedatangan sedulur lagi Ini adalah Bos Kelinci Budidaya Kelinci Di Desa Karangan Beliau Saudara saya Mas Golong Sugeng Mas Golong Assalamualaikum Mbak Lurah Assalamualaikum Mbak Lurah Yang penting Podoh Kasparah Sehat Kelinci Ini beri pun Nambah Apa yang beri pun Saja Nambah Nambah Karena PPKM Oh Sabar Yang penting sabar Saya ber PPKM Memetuk Si penting Pakannya lancar Ngarit Ngarit Oke Stealer Selamat menikmati Hai Oh 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 Oke Sebelur Alhamdulillah ya Disini saya Suka Perbun Oke Bersama beliau Mbak Lurah juga Kang Golong juga Kang Supri Alhamdulillah Disini saya mau Bincang-bincang ya Ngobrol ini sebenarnya nyantai nih loh Jadi nggak terlalu serius Tapi ya serius lah Saya mau Tanya langsung sama beliau Mbak Lurah Soalnya Mbak Lurah sendiri saudara saya Jadi saya ya biasa ya Hehehe Hehehe Ini Begoknya Kapan ini Ngorong-ngorong pun Halus Beberapa hari Lombol dan beri Hehehe Ini pentang Ini pentang Ini pentang Sehabis Jelantik Saya mengambil pada situ Lombol ini Semangat Lombol ini Lombol ini Lombol ini Lombol ini Lombol ini Gunung Gersang Hanya itu saja Setapak Tapi gimana caranya Kita Dari Pemerintah desa Gunung yang Gersang Ini kita rupa menjadi gunung yang Indah Dan ilang Dan ilang Ini Ini Pembegoannya sudah tiga kali Tiga kali Tiga kali Akses jalan Mulai tempat untuk Bagul lepon ke depan Untuk Lampangan di atas Untuk Hiburan dan lain sebagainya Untuk Aspek Kedepan Berikut Jadi Kedepannya Ini memang Ada bantuan Sekitar 300 juta Dari Pemerintah Pusat Untuk Untuk Lengsengan Seperti itu Sudah Kita Akses Jalanya Ke atas Sudah Ada Mobil Pusat Naik ke atas Tapi masih Berupa Tahanan Ini Perlu proses Lagi 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 Dijatakan Mulai Gasebo Dari Luar kota Lagi 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 Dan Untuk Penerangan Jangan Tempat Selvi Terus Rencana Kedepannya Kintun Untuk Menarik Aset Dari Wisata Kintun Diparingi Nopumawan Kadus Kan Mirang Mirang Badeti Puntan Nopun Museum Busaka Mungkin Ditempatkan Sebelah Puntun Ini Kalau Museum Busaka Rencana Itu Naik ke atas Terus Belah Kiri Itu Sudah Kita Rakan-rakan Tentang Tentang Kediga Pembuatan Rumah Masan Kecil Seperti Tentang 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 Pembuatan Nopun Masan Kecil Seperti Tenggeng Tentang 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 musim Maraun ini menas, kita nanti bermain di Lambelek, dan kita buka nanti pusat amalan. Oh, maten gitu? Ya, anak maten minjil itu melihat perbedaan panorama di bawah itu sangat gede. Enggih, enggak, 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 enggak. Kalau untuk museum lampu unik, jelas enggak, enggak? Insya Allah, insya Allah. Oke, sedulur, itulah sedikit bincang-bincang sama Pio Mba Lurah ya. Bahwa di desa Karangan ini memang ini adalah salah satu ikon ya tentunya nanti untuk ke depan. Karena memang di desa Karangan ini dari dulu, khususnya di gunung badut ini, memang tanahnya sangat gersang sekali. Meskipun ditanami oleh warga, tentunya di situ tidak akan menghasilkan ya. Soalnya dari dulu saya memang saya lahir di Karangan sini, saya juga besar. Dan saya tahu sendiri bahwa di gunung Karangan ini, kalau ditanami jagung atau ketela, ya berisi. Tapi tidak menjanjikan mungkin isinya cuma kecil-kecil ya, jagung pun tidak bisa besar. Tapi kalau ditanami pohon jati, memang lumayan. Tapi dengan perkembangan zaman, ya semoga atas ritu Allah ya, apa yang menjadi bahkan dari cita-cita dari beliau Mba Lurah, juga seluruh pemerintah desa Karangan mendapat ritu Allah, sehingga diberi kemudahan, kelancaran, dalam menempuh segala sesuatu hal yang berhubungan dengan rencana pembangunan desa, khususnya di desa Karangan ini. Oke, Matur Sembanuun, Mba Lurah, Mba Lurah, Mba 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 yang tetap senyata jat, sedoyo, sanggimu pemerintah desa, ugi sedoyo, masyarakat desa Karangan, di paringi kemudahan saya, ini. Matur Sembanuun. Oke, sebilur, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waakhiran, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Salam Rahayu. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!